selamat menikmati kalau misalkan mau ngebatalin setupnya dan bahkan bisa menjadi surprise attacknya karena seorang Matrix itu seperti yang di game sebelumnya lolitanya dimakan lolitanya di cancel setupnya bener-bener nafi lumpuh total ditabrak gak bisa sama sekali so kat ranger mas oke langsung kita mencukur lane up down di game yang terakhir kali ini kolom komentar mana suaranya woooo tolong oh red gak boleh suara gitu yeay oke ulang ya kolom komentar mana suaranya yeay nah gitu kita tetap harus semangat dan bahkan disini para pemain dari tim nafi lihat dari nagib memilih dengan seorang Beatrix masih mau lebih dan one last hit tapi retribusi yang diamankan mulai damage yang diberikan terlalu sakit seperti kata prediksi bungkornet lihat Beatrixnya tersetrum langsung bergetar semua jiwa dan raga 2 purify pastinya dari nagib juga mendapatkan atau menggunakan purify tapi kita see formation lagi lagi dan lagi selalu bermain agresif dan bakal langsung maju ke depan mencoba itu mengganggu kararo kursanya teriset kembali buying time tapi kita lihat juga defender melakukan hal yang sama mencoba itu membalikan keadaan flicker langsung digunakan dari seorang yamsnya lihat di pokok mundur semuanya moonnya belum ada flicker langsung flicker bahkan itu nabrak tembok atau oke lebih ke mungkin nabrak tembok gak sih karena flickernya udah digunakan kan dan sawonya juga no 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 moonnya hah moonnya 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 nabrak tembok ya flickernya udah digunakan sebelumnya itu baru digunakan kibi iya kan 120 detik cornet tadi tuh 101 oh iya iya moon dulu baru sawo moon dulu baru sawo moon dulu baru sawo sawonya langsung ngedash semanganya oke 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 kita lihat disini surprise nanti yang dilakukan ciku guys lihat dengan satu balikan post di arah depan tapi ciku guys dia harus respect sekali dimensin diberikan walaupun ada suara estes tapi lihat sawo memulis kami dan bahkan mereka overcome dari kedua belah tim mongkoret dua-duanya gak ada yang benar sayang sama spellnya at least setidaknya dapetin satu poin kill mongkoret ini yang gue tunggu-tunggu ya kalau ngomongin soal pertaruhan nyawa di lower bracket karena satu game ini yang menentukan mereka masih ada di panggung M3 atau justru malah pulang dan ini yang membuat mereka saling agresif dan bahkan kita lihat perang lagi dan lagi terjadi cikunya sekarat dan bahkan tidak bisa bertahan langsung di burst begitu saja oleh seorang nagib yes lihat dari sunset lover poin yang sangat penting dia mengamankan seorang Eudora terlebih dahulu baru dia mengamankan seorang Ciku dan di sisi lain Todak mereka mendominasi dari laning di tiga lane yang berbeda tapi semenjak mereka udah tidak merotasi karena bottom lane lihat dari lunox Lilt cuma bisa melakukan pertahanan terakhirnya untuk survive 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 oke tapi jujur ya ngeliat teamfight dari Todak yang nempel kayak tadi ya nagib ini bisa bermain dengan Wesker dan Renner loh shotgun sniper jadi ketika nanti dia bakal di dive dia bakal bisa memberikan damage kejutan yang bahkan burstnya sama seperti Eudora dari Moon yang tadi Ranger Mas sempat ngomongin soal gambling ya untuk di game yang kelima kali ini dan inilah dia fun fact dari snack video hingga game kelima Navi vs Todak hero pool Todak telah bertambah 5 hero kini Todak berada di posisi pertama sebagai tim dengan hero pool terluas sebanyak 33 hero dan lihat Momo dengan template 2 legend sword dan bahkan menuju ke immortality untuk item pertamanya ini akan menarik karena dia menang jauh landing phase melawan Lilt alright dan kali ini lihat di arah platform lane langsung mencoba dipasarkan cikgu guys melihat seorang sawo tapi ternyata tidak berhasil dan memilih untuk ke arah gold buff bunga net yes 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 masih sama-sama farming dan uh nyaris saja perhitungan yang salah dilakukan oleh seorang cikgu guys terhadap Mr. Krab tapi kita lihat rotasi dari kedua tim sama-sama ingin menguasai dari exp lanernya untuk langsung ke timinan tapi dari tengahnya langsung maju ke arah depan 619 bless dikomun dengan flikiran terlalu cepat tapi terhasil dan bahkan lihat cikgu guysnya masih bisa untuk menghindari dengan satu imunnya tapi lihat naga-naga-naga formes langsung masuk ke arah tengahnya mengincar ke relil tapi belum bisa langsung membunuh atau men-shutdown satu orang pun sawo timingnya tepat banget dan bahkan formesnya justru dipalikan keadaannya killing spree didapatkan oleh Sunset Lover tidak ada hantaman berdat tumpul memilih untuk mundur harusnya tapi bukan memaksakan kandang tapi dia malah mau lebih sedangkan mereka permainan dari tim Navi karena sekilangan kesalahan nagib dari bottom lane one-bar situation dilakukan tapi Momo yang berhasil mendapatkan keuntungan melihat tim Navi kali ini mereka berdekatan dengan satu buah turtle ini akan menjadi objektif karena kita sudah lihat sendiri by Samsung Galaxy A5s 5G CCTV sudah lihat ada seorang Navi DKK coba untuk mendapatkan satu buah turtle tapi unik banget defender dengan dua asisnya dia langsung mengamankan karena Dominance Ice jadi dia pengen banget nabrakin karena estesnya biar regen HP-nya tidak sebesar itu life drain sudah dimiliki oleh Navi yes bukan hanya itu aja dari segi gold mereka masih mengungguli dari 1900 gold tapi di sisi lain karena pemain dari tim Navi mereka melakukan cutting dan lihat moon-nya udah bergerak udah lebih santai gak patah terburuk-buruk dia rapat lumayan lihat dengan satu buah sniper damage diberikan Momo sepermatara terakhir Lil akan menggunakan satu buah kombonya kali ini absorb damage sudah ada tapi Yums masih bisa melakukan heal dan sepertinya mereka tidak akan pulang dan mereka akan stay in late yes masih benar-benar dipotong begitu saja oleh XP lanernya dari Uranus-nya ada moon mana lane ball-nya belum dikuratkan belum di stun lebih memilih karena mid lane-nya yang tampaknya diberikan begitu saja karena posisi dari Yodora dan Sora Estes-nya begitu jauh membuat pertahanan tengah atau mid lane dari Todak harus direlakan dan bahkan di area bottom lane-nya tidak berhasil ditukarkan atau di trade for Mace berhadapan dengan dua orang tapi tampaknya disini lebih memilih untuk balik memeluk turret outernya belum ada turmpat memory belum penuh stack-nya dan sawo-nya juga masih bisa men-defense dan kayaknya hancur sih untuk sekarang dia relakan saja menelirik oleh ke arah belakang dan bahkan di arah soulplane sana Forme sudah gak menyenaga lagi lihat tinggi upper cut menuju ke arah dada hilang begitu saja masih belum lebih menuju ke arah surat 3 versus 2 dan bakal sawor silat order pilihan hanya untuk melakukan clear min yang tidak bisa membantu damage yang diberikan oleh para main dari tim Nafi 25 second menuju turtle yang berikutnya dan bahkan kita lihat juga dari kedua tim sama-sama melakukan split di arah atas bawah dan bahkan di arah tengahnya sunset lover yang benar-benar nyaman banget dengan hero pakitonya tapi ciku guys oh dapet gak? dapet ternyata masih bisa diamankan sunset lover 1 melawan 3 hey walaupun itu adalah hero kenyamananmu tapi tidak bisa kalau kau sendirian melawan 3 orang dan bahkan harus hilang sia-sia 1 death pertama dari serang sunset lover lebih karena HBD kita lihat disitu dengan damage yang diberikan terlalu burst dan bahkan itemnya kita lihat Profesor KB iya kayaknya masih jauh banget karena sunset lover juga belum punya durability yang cukup tapi kali ini lihat sebalikan pengadaan megakill didapatkan flicker berhasil melakukan dari seorang moon dan bahkan 4 ways mencoba mengelamatkan kawan-kawan dari tim todang langsung dengan hancam pada tubuh karena depan sawak menjadi pilihan langsung ada pasif yang datang tapi ternyata hilang unstoppable momo 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 dapetin poin kill dengan 5 poin kill di berita ketujuh 6 sama dan goldnya lagi-lagi disamakan dalam hanya 1 kali team fight plus turtle-nya harusnya gratis untuk anak-anak todang karena tidak ada yang bisa untuk mengkontest dan di arah tengahnya 4 melawan 1 dihindari untuk stand dari odoranya dan harus direlakan turret di arah tengah benar-benar ini dari kedua tim hanya mencari 1 celah untuk men-split atau mungkin mencuri ke arah turretnya dan bahkan kita lihat juga tadi Nagib yang tadinya pengen diam-diam untuk curi inner turret di arah top lane tapi dia sadar ada rotasi yang dilakukan dan lebih memilih untuk mundur ranger emas yams ada 3 orang di depannya dibuka yams informasi mereka flicker langsung ke arah belakang itu gila sih masih mau lebih lihat oh my god lebih di depan sana flicker di gudaka dan langsung hilang pakat tapi ternyata kali ini tidak berasa melakukan apapun mencoba untuk memilih untuk mundur karena lihat lilnya pun harus hilang kena buntut dari sanformis ah ini benar-benar agak sedikit ketar-ketir dan agak sedikit meresahkan juga rugi juga tapi kita lihat juga yams yang benar-benar berhasil ngebait untuk 3 pemain dari anak-anak Natus Fincer di arah rumputan sekarang menuju ke top lane 3, 4 bahkan menuju 5 juga dari Yuzhongnya mencoba untuk dapetin satu turretnya mencoba untuk dibersihkan dengan menggunakan senjata bombardir dari seorang nagi masih bisa untuk di-defense walaupun tersisa setengah darah turret di arah top lane-nya Profesor KB apa yang terjadi ini sekarang? ya kayak semenjak Sunset Lover melakukan analisis seri movement yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena Nafi harusnya sudah mulai sadar Todak akan selalu menjadikan boost sebagai porak-poranda atau bahkan bait untuk teamfight mereka akan main pick off dan ketika 4 lawan 5 Nafi gak bakal bisa berbuat banyak karena apa? karena Todaknya ini bakal bisa nge-follow up dengan cepat setan impact-nya benar-benar singkat banget cooldown-nya 4 Mace juga dia udah bisa hadir bahkan petrify-nya gak ada info sama sekali oke lihat ini petaka untuk si Todak mereka kehilangan satu 4 Mace sedikit terlambat apakah ini memaksakan teamfight tapi nampaknya tidak pasukan Todak 4 Mace dia berhenti di tengah jalan what's up doing 4 Mace 4 Mace dan saya pribadi ternyata itu basic lihat munis kami tersantai ada satu wajiku guys yang mencoba untuk memaksakan keadaan di sisi lain mereka untuk mundur 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 baiting yang bagus tapi sayang sekali fallout damage-nya tidak terlalu berimpact yes masih belum bisa untuk start teamfight walaupun ada Lord di sana menunggu untuk kelima pemainnya bakal berkumpul di arah tengah defender menjadi satu lini depan untuk anak-anak Navi yang sudah bersembunyi di dua rumput berbeda Sunset Lover belum menyentuh kalarut yang terhormat dan bahkan jalan dibuka begitu saja 4 Mace-nya menjadi lini paling depan sawonnya Dintar dan harusnya langsung di-shutdown walaupun ada menang-menang tapi tidak bisa bertahan terlalu lama menuju keadaan depan diajar balik lagi manasannya dan lebih memilih untuk langsung karena Lord yang terhormat karena sawonnya yang sudah ditumbangkan di teamfight barusan objektif yang terhormat objektif game ini dilakukan menuju ke arah sebuah Bapak Lord yang terhormat tapi Sunset Lover berada di arah rumput enggak ada yang ngecek lihat mencoba berubah dan this is it red 3 terlalu terburu-buru Sunset Lover miskalkulit menuju ke arah belakang dan hampir saja almost dari tim ini akan menjadi salah satu pelajaran dimana mereka harus ngebuk-kabut gila sih lihat itu red 3-nya yang pake Sunset Lover Chico Guys dia makinnya ke arah hero tadi iya seorang defender dan ini yang bakal jadi rugi kenapa? karena dari tim Todak ya emang mereka maunya kiting dulu tarik ulur dulu sampai keluar beberapa skill dari Navi baru mereka bisa melakukan kontes teamfight dan Lil Lunox yang tadi aku bilang benar-benar bakal mendiri penentu kali ini kayaknya enggak bakal dikasih space sama Formace untuk memberikan cast assault jadi damage cepat ketahan dan lihat bagaimana Formace memaksa untuk beberapa source skillnya keluar karena kiting di bottom lane oh di arah bottom lane kita lihat udah ada 3 versus 4 damage force sudah diberikan langsung ke arah sawo hilang begitu saja petir bukan para petir dari tim Todak berhasil mendapatkan Godlight dan bahkan Momot tidak terpegang sama sekali dari tim Navi mereka harus mengakui kekuatan dari Brody yang benar-benar membuat orang-orang ada tim dari Navi kali ini ya senaga belum dikeluarkan masih ada petrify juga lihat stunnya di persegi itu saja Formace Dragon from Hell baju ke arah depan dari satu orang dan why wow didapatkan dari Todak dan yes 3-2 untuk tim Malaysia Todak benar-benar kembali langsung ke comeback reverse sweep Israel untuk mereka malai ini bencana Navi bakal dipulangkan lalu sim Todak kemenangan yang valid kemenangan yang luar biasa dibalikan mereka merangkak dari ketertinggalan 0-2 dan akhirnya mereka mampu membuktikan kalau ternyata Todak masih layak berada di M3 World Series ini dia ketika kita ngomongin soal ngambil resiko dan begitu juga dengan teman-teman terima kasih selamat menikmati